Pemirsa mulai kami 11 Juli 2019, kira tiket pesawat domestik LCC untuk hari dan jam tertentu ini akan didiskon sebanyak 50%. Dan pemirsa dengan kebijakan ini ada sekitar 11.626 kursi pesawat maskapai berbiara murah atau LCC di waktu tertentu yang akan nantinya dijual 50% lebih murah daripada tarif batas atas. Namun kebijakan penurunan tarif pesawat ini ternyata belum memiliki payung hukum dan kita simak sebelum pembahasannya penjelasan selengkapnya dalam fakta bicara di pagi hari ini kita simak pemirsa apa sebenarnya fakta yang bisa kita ungkap. Ini adalah fakta harga tiket pesawat 50% tapi jangan senang dulu pemirsa 50% ini hanya ada di hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Dan waktunya keberangkatannya juga waktu tertentu yakni pukul 10 hingga 2 siang di waktu bandara keberangkatannya. Dan baru ada dua maskapai penerbangan yang setuju dengan keputusan ini yakni Lion Air dan juga City Link. Sisanya Air Asia masih dalam pendekatan karena ini memang ditujukan kepada maskapai-maskapai yang berbiaya murah. Kita lihat yang kedua fakta harga tiket pesawat yang akan turun 50% per besok. Ya benar sekali pemirsa mulai 11 Juli 2019 ini sejumlah maskapai berbiaya murah ini rencananya akan diturunkan sebanyak 50% tetapi 50% ini dihitung dari tarif batas atas dari harga yang sebenarnya. Dan bukan semua kursi pemirsa yang didiskol 50% tetapi hanya 30% saja dari jumlah kursi yang akan didiskol 50%. Jadi Anda juga harus agak berebut untuk mendapatkannya sudah harinya tertentu jamnya juga tertentu dan masih ada 30% saja kuota untuk Anda yang akan mendapatkan harga 50% ini. Selanjutnya pemirsa kita lihat fakta harga yang akan turun 50%. Ini ada pernyataan yakni yang dikemukakan oleh Menko Bidang Perekonomian Darminasution pada 20 Juni atau bulan lalu di Jakarta. Itu telah diambil maksudnya keputusannya telah diambil merumuskan kebijakan penurunan harga tiket penerbangan LCC. Penurunan harga tiket LCC domestik untuk jadwal penerbangan tertentu sepertinya tadi kita telah simak hari Selasa, Kambis dan juga Sabtu dan jamnya juga jam tertentu. Selanjutnya juga berbagai media menggarisbawahi atau menjadikan hal ini sebagai headline turunkan harga tiket pesawat maskapainya dapat apa? Itu pertanyaan mungkin dari pihak maskapainya setelah diturunkan 50% dengan berbagai persyaratan tertentu. Lalu apa imbas baliknya ke maskapain? Nanti juga kita akan bahas pemirsa setelah pemaparan berikut ini. Selanjutnya juga ada pemaparan lainnya yang telah dikemukakan mengenai dasar hukum. Ini juga menjadi suatu pertanyaan karena dasar hukumnya sebenarnya belum ada tetapi peraturan ini atau keputusan ini sudah langsung akan dijalankan perbesok 11 Juli 2019. Nah dasar hukum diskon tarif pesawat menurut Alvin Lee selaku pakar penerbangan kan harus ada produk atau dasar hukum formalnya. Tidak bisa kesimpulan rapat kemudian jadikan landasan hukum dan kemudian langsung diimplementasikan keputusan rapat tersebut dalam skala nasional atau skala besar. Kita simak ada pernyataan lagi yang patut untuk kita simak mengenai tarif murah yang dikatakan apakah ini hanya kamuflase belaka? Ini juga dikatakan oleh Ketua Pengurus Harian YLKI yakni Tulus Abadi yang mengatakan tanpa dimintapun pihak maskapai akan menurunkan tarif tiket pada jam dan hari non-pick season tersebut. Jadi turunnya tiket pesawat ini sebenarnya hanya kamuflase saja. Nah pemirsa bagaimanakah pembahasan lebih lanjut mengenai turunnya 50% harga pesawat domestik Kamis 11 Juli 2019 besok? Kita akan langsung menuju ke rekan saya Kevin Egan untuk pembahasannya. Silahkan Kevin. Baik terima kasih atas informasinya Ajang Kamarati. Pemirsa mulai Kamis 11 Juli 2019 besok harga tiket pesawat LCC domestik untuk hari dan jam tertentu di diskon 50%. Seperti apa penjelasan lebih lanjut terkait dengan kebijakan ini telah bergabung bersama kami ada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Joko Sasono langsung dari kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Pak Joko selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin. Pak Joko saya akan langsung bertanya bagaimana sebetulnya kita bisa mengawasi dan juga mengontrol bahwa maskapai-maskapai ini benar-benar menyediakan tiket murahnya Pak? Ya, sejak tahun yang lalu kami melakukan pemantauan-pemantauan sebenarnya terhadap dinamisasi yang berkembang di masyarakat. Dan pada bulan November tahun 2019 kemarin, pemerintah dalam ini Kementerian Perhubungan BUMN dengan sekolders penerbangan termasuk maskapai dan juga operator bandara setelah etnaf itu melakukan koordinasi evaluasi tentang situasi tarif pesawat terbang di Indonesia. Nah, dengan demikian tadi juga sudah dijelaskan bahwa sepertinya ada hal-hal yang perlu kami juga akomodasikan terkait dengan perkembangan di masyarakat. Dan ini merupakan salah satu proses kita untuk pengapasan pemantauan terhadap kenaikan atau fluktuasi daripada harga tiket pesawat. Mekanismenya secara peraturan-peraturan sudah ada dan ini menjadikan satu hal yang bahwa pemerintah memang terus secara konsisten memantau dan mengawasi tentang kenaikan pesawat sehingga dilakukanlah upaya-upaya yang tadi sudah disebutkan akan ada semacam langkah-langkah penurunan daripada tiket LCC di waktu-waktu tertentu. Baik Pak Jokowi, tapi masih ada yang khawatir Pak ini merupakan ada yang banyak yang menganggap bahwa langkah yang patut kita apresiasi tapi kemudian langkah penurunan harga tiket ini merupakan hanya gimmick, hanya strategi marketing. Tidak mungkin kemudian maskapai akan memberikan betul-betul 30% dari total kursinya akan diberikan secara murah. Bagaimana Pak tanggapannya? Ya kami memahami apa yang muncul di masyarakat dan tentunya ini menjadi satu bahan kami nantinya untuk evaluasi. Karena kan ini akan berlaku pada tanggal 11 Juli besok. Tentunya terlalu prematur kami mengatakan bahwa hal-hal yang sekarang beredar di masyarakat itu sebagai suatu kesimpulan. Pak Jokowi, bagaimana kemudian memastikan bahwa harga murah ini juga berlaku hingga jangka panjang, tidak hanya kemudian sementara? Kami akan melakukan evaluasi setelah diberlakukannya. Dengan demikian tentunya berbagai masukan pandangan dari berbagai kalangan akan menjadi catan-catan yang tentu kita harapkan nanti akan menjadi salah satu bagian. Sehingga akan kita memutuskan apakah ini bisa dilakukan sepanjang waktu-waktu seperti apa. Baik Pak Joko, kenapa kemudian memutuskan untuk hari-hari tertentu? Selasa, Kamis, dan Sabtu, dan juga jam-jam tertentu. Alasannya kenapa Pak Joko? Kami mempunyai data yang selama ini memang selalu kita pelototi ya Mas, bahwa memang hari-hari itu adalah hari-hari yang relatif kurang sibuk, bebannya juga kurang tinggi. Sedangkan kalau kita dilihat dalam sebarang satu minggu, kita ingin itu ada keseimbangan pemerataan, sehingga beban penerbangan-penerbangan pada hari-hari di luar yang tadi, tiga hari itu, kita harapkan bisa kita pindahkan. Dalam transportasi itu biasa seperti dengan peak spreading, artinya memindahkan beban. Dan di sini adalah cara-cara salah satunya adalah dengan memberikan beberapa, apa namanya, semacam insentif agar supaya orang pindah ke jam-jam atau hari-hari yang selama ini kurang begitu sibuk. Baik, Pak Joko, tapi bukankah memang jam-jam ini dan juga hari-hari yang kemudian dipilih untuk penerapan diskon tarif pesawat ini memang yang sebetulnya harganya lebih murah begitu ini, bukan yang high season atau bukan yang peak begitu? Bagaimana tanggapannya? Ya justru itulah sekarang kita mengajak masyarakat rasional gitu ya, dimana bahwa semua hari itu sebenarnya peluangnya sama, sehingga kita ingin membawa masyarakat untuk bisa menggunakan jasa-jasa pelayanan penerbangan itu juga pada semua hari. Memang data menyebutkan pada hari-hari itu bebannya tidak sebesar pada hari-hari di luar tiga hari tersebut. Tapi proses pengambilan keputusan hingga kemudian akhirnya dipilih hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu dan kemudian jam-jam dari pukul 10 hingga 14 itu seperti apa sih, Pak Joko? Ini adalah satu cara yang memang tadi saya sebutkan, salah satunya sebagai kita memecah beban. Yang kedua juga kita menunjukkan kearifan bangsa ini ya. Jadi sebenarnya penurunan penurunan tarif ini sebagai satu bentuk ekspresi wisdom secara nasional dari semua pihak, terutama stakeholders penerbangan. Jadi Guyu Perukun di dalam kita melihat situasi bangsa ini agar supaya nanti semuanya bisa merasakan manfaatnya. Seperti contoh ya, ada maskapai penerbangan, ada operator gandara. Ya mas. Baik. Pak Joko, ada tidak sebetulnya payung hukum yang nanti akan disiapkan begitu untuk betul-betul memastikan bahwa maskapai penerbangan nantinya akan betul-betul mengikuti aturan yang diberlakukan ini? Ya kita akan mengakuan evaluasi. Tentunya kalau orang punya niat baik kan tidak perlu harus diatur mas ya. Ini krisinya begitu. Jadi ini Guyu Perukun, pemerintah pun juga melakukan langkah-langkah seperti contoh memberikan insentif fiskal. Terkait misalnya dengan beberapa pos-pos biaya yang biasanya terjadi di penerbangan. Kemudian seperti Airnav juga dia melakukan kearifannya untuk bisa melakukan penurunan tarif dan segala macam. Operator bandara juga diberikan. Ini adalah suatu kearifan lokal yang memang menjadi satu modal kita untuk bisa memastikan masyarakat agar supaya bisa melakukan perjalanan dengan penerbangan. Baik. Pak Joko, penerapan diskon tarif pesawat ini dibuat hingga kapan? Pak Joko. Ya kita besok akan melaksanakan itu dan kita akan terus memantau dan nanti akan dilakukan evaluasi. Saya berharap bahwa masyarakat pun juga sama-sama untuk bisa melakukan pemantauan pengamasan. Kami harapkan nanti ada masukan dari masyarakat tentang pelaksanaan daripada apa namanya kesepakatan kesempatan ini. Baik. Dari Kementerian Perhubungan ada hitungannya tidak Pak Joko dengan kemudian diterapkannya diskon tarif pesawat ini akan seberapa besar ini meningkatkan sektor pariwisata dan kemudian keuntungan yang bisa diambil dari sini? Ya kalau tadi disebutkan bahwa akan tersedia lebih dari 11.000 sit pada jam-jam tersebut, maka kalau kita berhitung tentunya akan menjadi angka yang besar Mas. Saya mohon juga masyarakat, juga dunia pariwisata juga menggelurakan ini, mesosialisasikan bahwa ada ruang untuk bisa dimanfaatkan agar supaya gerak daripada pariwisata juga bisa semakin meningkat. Baik. Sebetulnya apa latar belakang kemudian diambil keputusan harus segera diturunkan sebanyak 50 persen Pak Joko? Ya di dalam industri jasa ini kan ada yang dikenal dengan vicious effect ya Mas ya. Kalau kita tetap membiarkan tren seperti ini, lama-lama nanti juga akhirnya pengguna penerbangan turun dan kemudian penerbangan sendiri kena pengaruh dan peraturan juga terpengaruh. Cuma akan makin melemahkan semuanya, sehingga dilakukanlah semacam intervensi agar supaya tren ini bisa diangkat kembali. Sehingga semuanya industri penerbangan juga bisa tumbuh, masyarakat juga terfasilitasi. Ini suatu keseimbangan yang memang sedang kita terus cari mana yang paling optimal. Pak Joko Sasona, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Pranta. Selamat pagi.